Yo, what's up YouTube? Kembali lagi di OneFrax, channel yang akan bikin kalian tapi wangi tanpa bikin kantong kosong. Karena channel ini, gue akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua. Guys, thanks banget buat kalian yang udah like, subscribe, dan terus dukung channel gue, guys. Buat yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus dukung channel gue, guys. Jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian. Oke, guys. Jadi gue mau kasih kalian 5 parfum yang kalau kalian beli, mendingan kalian maceration dulu. Kenapa? Karena begitu gue pake ini, pertama, itu SPL-nya parah banget. Tapi sekalian maceration sekitar 1 atau 2 bulan, itu SPL-nya baru yang aslinya keluar jadi bismo. Oke, inget, maceration itu cuma ditaruh aja. Jangan kalian, jadi kalian pas beli, kalian semprot pake sekali gitu ya, atau 2 kali, habis itu kalian simpen aja. Ya, karena ada beberapa orang komen, maceration itu apa? Ada yang jawab dikocok-kocok lah di, 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 apalah di ini. Enggak, 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 enggak. Itu jangan dikocok-kocok parfum, nanti alkoholnya itu jerusak. Oke, makanya kadang-kadang parfum itu kalau dikirim sama kurir itu kadang-kadang suka error itu. Karena kan, dia mainkan naik motor atau naik mobil kan goncang-goncang kan, itu karena kekocok. Jadi jangan dikocok parfum. Oke, jadi penasaran 5 parfum yang mau kasih kalian? Check it out, guys. Yang pertama, guys, itu dari House of Zimaya. Oke, Zimaya Wujot. Oke, ini gue kurang suka nih, guys, parfum-parfum dengan botol naikkel-naikkel gini ya, guys, ya. Dia kayak kaca, susah dilihat di kamera, guys. Oke, jadi kita balik ke Zimaya. Ini salah satu parfum, Vanilla Bomb. Oke, ini pas pertama kalian beli, kalian sebenarnya masih rekaian. Pake dulu beberapa kali, karena waktu pengalaman gue, waktu pertama kali gue dapet ini, bahkan pas gue semprot pun, ini gue gak berasa vanilanya. Padahal vanilabomb, yang gue sangat-sangat kecewa. Tapi waktu itu gue dapetnya murah. Gue lupa berapa, tapi murah. Di bawah 30 dolar, gak salah. Karena kan channel gue memang cuma membahas parfum-parfum murah meriah. Oke? Nah, gue pernah kecewa, jadi gue pikir, ah, udahlah, gitu. Sampai temen gue pake, akhirnya, baru gue bilang, ini parfum apaan? Kok wanginya juga, wanginya juga berubah, guys, ini. Bukan cuma SPL-nya aja. Ya, terus SPL-nya sekarang, guys, jadi beast mode. Karena ya itu, Vanilla Bomb. Vanilla Bomb rata-rata memang wanginya beast mode gitu loh. Cuman, ini kalian harus suka vanila dan suka parfum manis. Oke? Jadi ini, masuration dulu selama 1 atau 2 bulan. Baru kalian pake lagi, baru kalian bisa kecium aroma aslinya dan SPL aslinya dapet. Oke? Zimaya, wujud. Parfum kedua yang gue mau kasih ke kalian adalah, dari House of Pandora Scents. Pandora Scents Amoris. Ini parfum, gue lagi suka banget pake ini, ya. Karena disini juga kebetulan lagi musim panas. Ini enak banget, wangi orange-nya ya, guys, ya. Wangi orange-nya enak banget. Dan ini, guys, ini gimana yang ngomongnya ya? SPL-nya itu, kalau kalian maceration, itu nggak berubah banyak. Longifit-nya itu nggak nambah. Tapi, yang paling nambah itu silat sama projection-nya, guys. Jadi, pertama kali gue pake, itu dapet sekitar 1 jam aja. Projection-nya juga nggak gitu jauh lah, ya. Cuman, paling satu tangan beginilah. Cuman, akhir-akhir ini, karena gue sering pake pas musim panas, ya. Gue sering-sering pake, terus gue simpen, gue pake simpen. Dan sekarang, gue rasa SPL aslinya itu keluar. Longifit-nya nggak nambah, tapi silatnya itu, wow. Gue dapet 2-3 jam masih dapet. Ya, tercium banget. Dan ini, akhir-akhir ini, gue sering banget dapet komplement pake ini. Ya, gue dapet sering banget di, kalau gue nggak nyetir, gue naik kereta, atau gue nggak lagi nggak naik skuter, ya. Di tempat kerja, bini gue juga bilang, wanginya enak. Ini bener-bener gue rekomen banget, tapi kalian mendingan maceration dulu. Tapi ini ya, nggak maceration juga longevity-nya oke. Tapi, maceration lebih bismode, lebih oke lagi, lebih mantep lagi. Wanginya nggak berubah, wanginya tetap sama yang ini. Oke, ini adalah Pandora Sense Amoris. Yang ketiga, guys. Itu dari House of Mason Alhambra. Parfum manis. Your touch. Ya, dari logonya, dari ininya, kalian bisa tau kan. Ini, nge-clone apa? Ya, Stronger With You. Ini mirip kah? Ya, mirip. Kalian bisa cek di video individualnya ya. Ini parfum manis. Manis banget. Cheese nut manis, ya. Ini, jujur aja, gue udah lama sekali nggak pake ini. Karena ini parfum memang cocok buat musim dingin. Di sini kan musim panas, ya. Cuman, gue inget sekali dulu waktu gue pake pertama kali, ini SPL-nya hampir nggak ada, guys. SPL-nya tuh bener-bener buruk, loyo banget. Tapi, begitu kalian masteration. Ah, ini nih. Gue masteration-nya, gue inget. Sebenernya gue buka masteration. Gue memang karena kamu banyak parfum pilihan. Jadi, ini gue taruh di agak-agak dalem lah. Jadi, gue lupa gue punya ini. Jadi, pas gue beli, gue pake cuma berapa kali buat ngetes doang. Habis itu gue nggak pake, gue simpen. Gue simpen dan gue lupa pake ini lagi. Lupa ngetes lagi. Sampai, kalau nggak salah, 3 bulan ini. Gue simpen 3 bulan. Ya, baru gue mau pindahan. Pas pindah rak, gue lihat, eh, gue ada your touch ya. Akhirnya, gue, itu gue mau pergi, gue pake. Dan, SPL-nya jadi bismod. Jadi kuat banget. Terus, gue cek lagi video yang gue pernah upload, yang gue pernah ngomongin. Saat itu, memang nggak gitu oke. Tapi, nggak bismod. Dan sekarang jadi bismod. Ini tembus sampai 8-9 jam, guys. Ya. Tapi, ya itu ya. Gue 10 spray. Ingat, gue selalu 10 spray minimum. Oke. Tapi, ini wanginya enak. Bismod sekarang. Tapi, ini buat kalian yang suka parfum luar biasa manis. Karena ini manis banget, guys. Oke. Jadi, ini adalah your touch dari Maison Alhambra. Yang selanjutnya, guys. Dari House of Maison Alhambra juga. Oke. Ini adalah Amber and Leather. Oke. House of Maison Alhambra. Jadi, ini sesuai dengan namanya. Amber and Leather. Ini juga salah satu parfum. Yang kalau kalian maceration. Bukan cuma SPL yang berubah. Itu wanginya yang berubah. Oke. Ini wanginya. Awal-awal kalian pakai. Ini gue nggak suka, guys. Ini gue nggak suka. Karena ada kayak bau leather kebakar. Kayak ban kebakar. Jadi, itu gue nggak suka. Bener-bener kecium banget. Itu nggak usah detail. Kalian cemprot aja. Kalian bisa cium bau leather kebakarnya. Nah. Itu gue nggak suka sama sekali. Tapi. Sekalian kalian maceration lama. Nah. Bau embernya ini. Kan embernya leather, ya. Awal-awal itu bau embernya nggak kecium, guys. Nah. Begitu lama-lama. Bau embernya kecium. Dan menguat. Embernya bikin longevity-nya nambah. Dan bikin leather bau. Yang leather kebakarnya itu. Hilang. Ini gue jadi suka nih. Pakai ini nih. Ya. Kalian pakai ini. Pakai jaket kulit. Naik motor. Wah. Maco deh kelepannya. Ini enak banget. Tapi, guys. Ada tapi ya, guys. Ini, embernya leather ini. Ini kan dia nge-clone si Tom Ford, ya. Ombre leather, ya. Mereka tuntut. Terus. Yang gue baca. Kalian udah nggak bisa dapetin embernya leather ini. Karena mereka udah berhenti production ini. Oke. Soalnya mereka nge-clone sampai ke botol-botolnya. Cuma mereka ganti nama. Kalau nggak salah ganti apa ya? Opulent. Kalau nggak salah namanya. Ya. Ya. Mirip-mirip kayak gini juga. Cuma yang baru. Katanya SPL-nya udah nggak sedaset ini. Dan uangnya juga udah nggak seenak ini. Gitu. Jadi kalau kalian tertarik beli ini. Terus kalian bisa kecari. Di toko-toko di Indonesia. Cari yang kayak ini. Ember and leather. Bukan yang versi barunya. Ini masih layak banget dibeli. Karena gue beli kalau nggak salah. Di bawah 20 dolar ini. Murah-murahnya. Ya. Cuma ini. Ini sebenarnya. Terserah kalian mau masih ration atau nggak. Cuma kalau nggak masih ration. SPL-nya oke. Bawa leathernya kayak leather kosong kebakar. Nah. Sekarang. Ini jadi enak banget. Jadi gue kalau malam hari. Gue sering banget pakai ini. Ya. Cuma bedanya. Kalau kalian pakai jaket kulit. Terus naik motor. Biar kalian maco. Gue di sini kalau pergi kerja. Pakai sweater biasa. Sama pakai electric scooter. Gue nggak naik motor. Soalnya. Di sini motor mahal guys. Jadi gue kemana-mana naik electric scooter. Pergi kerja. Oke. Jadi ini. Meissen Alhambra. Ember and leather. Yang terakhir guys. Ini dari House of Latava. Oke. Ini adalah. Latava Kashabi. Oke. Lihat botolnya guys. Wah. Cakep ya guys ya. Ini gue beli jujur. Karena botolnya. Gue udah pernah cerita ya guys ya. Kalian penasaran. Kalian bisa cek di video. Ini video nya. Ya. Dan ini gue nggak suka. Karena bawa bambu. Tapi setelah dimasurasi. Satu bulan kemudian nih. Ini guys. Wanginya jadi lebih soft. Lebih easy dipakai. Tapi gue tetapi. Nggak bilang gue suka. Tapi lebih oke. Lebih lumayan lah ya. Gue bisa kasih nilai. Gue lupa gue kasih nilai berapa ini. Tapi gue bisa nambahin 0,5 dari nilai yang pernah gue kasih ya. Karena. Ini jujur aja. Baunya berubah. Ya. Dan. Bukan cuma baunya berubah lebih enak. Lebih gampang dipakai. Ya. Tetap kuat. Espelnya juga. Ini. Parah. Kuat banget guys. Ini sebelumnya. Waktu yang gue nggak suka itu. Itu udah hampir sekitar 8 jam di kulit tuh. Nggak hilang-hilang. Ya. 8 jam. Sekarang guys. Ini bisa sampai 12 jam. Nggak hilang-hilang guys. Ya. Entah alkohol apa yang mereka pakai. Cuma sayangnya itu guys. Gue masih kurang suka. Gue. Dari nggak suka. Mungkin sekarang jadi kurang suka. Ya. Masih belum gue. Belum kategorikan gue suka ya. Tapi. 12 jam guys. Nah. Masih. Masih kurang lah. Ya. Masih kurang lah. Tapi ya. Itulah. Nggak apa-apa. Karena gue beli ini kan memang khusus botolnya. Botolnya cakep guys. Oke. Jadi ya inilah. Latava Kashabi. Ya. Wangi-wangi bambu. Oke guys. Jadi itu 5 parfum. Yang udah gue kasih ke kalian. Yang kalian beli. Kalian masih ration dulu. 1-2 bulan. Ya. Baru kalian pakai. Baru dapet SPL aslinya. Baru dapet wangi aslinya. Oke guys. Thanks banget udah tonton channel gue guys. Buat yang belum subscribe dan like. Silahkan klik like subscribe ya. Jadi gue lebih semangat lagi. Buat review parfum-parum budget funding buat kalian. Oke guys. Thanks. See ya in the next video guys. Ciao. Bye. 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 Terima kasih.